Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel pegawai muslim Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Selamat menonton Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya Al-Quran diturunkan sebagai rahmat dan pedoman hidup manusia Agar semakin beriman dan bertakwa Setiap manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran Akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Al-Quran mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia ataupun di akhirat Jumhur atau mayoritas ulama bersepakat Penamaan surah yang ada dalam Al-Quran menggambarkan isi atau kandungan ayat di dalamnya Beberapa surah dinamai dengan nama-nama hewan Karena isi atau kandungan ayat di dalamnya adalah kisah yang melibatkan hewan Tentang surat yang dinamai nama-nama hewan ini Setidaknya ada lima surat dalam Al-Quran yang dinamai nama hewan Berikut ini adalah hewan-hewan yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Al-Baqarah memiliki arti sapi betina Surah Al-Baqarah terdapat di dalam jus pertama di dalam Al-Quran Dan menempati urutan surah kedua setelah surah Al-Fatihah Di dalamnya berisi sebuah kisah tentang Bani Israel Yang terus-terusan bertanya soal sapi yang ingin disembeli kepada Nabi Musa alaihi salam Nama ini diambil karena di dalam surah ini Tepatnya ayat 67 sampai dengan 73 Berisi tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Bani Israel agar menyembeli sapi betina Untuk mengungkap misteri pembunuhan Surah ini terdiri dari 286 ayat Dan terhimpun dari jus 1 hingga sebagian jus 3 Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah Dan ini jelas terlihat pada jumlah ayatnya yang banyak Sebagai mana ciri-ciri surah Madaniyah kecuali ayat ke 281 Yang turun di Mina pada waktu Haji Wada Surah ini merupakan surah yang pertama kali turun di Madinah Sekaligus menjadi surah yang paling panjang di dalam Al-Quran Selain itu Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang agung Yakni ayat kursi Ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW pun Ada di dalam surah Al-Baqarah ini Yakni ayat ke 281 Surah An-Nahal Surah An-Nahal termasuk dalam kategori surah Makiyah Yang terdiri dari 128 ayat Surah An-Nahal terdapat di dalam jus yang ke-14 Dan menempati urutan surah ke-16 An-Nahal berarti lebah Dinamakan dengan surah An-Nahal Karena di dalamnya mengandung dua ayat tentang lebah Yakni ayat 68 dan ayat 69 yang artinya Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah Buatlah sarang di gunung-gunung Di pohon-pohon kayu Dan di tempat-tempat yang dibikin manusia Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu Dari perut lebah itu keluar minuman madu Yang bermacam-macam warnanya Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebasaran Allah Bagi orang yang berpikir Quran Surah An-Nahal ayat 68 sampai dengan 69 Berdasarkan ayat tersebut Maka kita dapat belajar bahwa Allah SWT telah mengilhami lebah Untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik Yakni menghisap bunga-bunga sehingga dapat menghasilkan madu yang berkualitas Dan dapat dijadikan obat Surah An-Nahal Surah An-Nahal merupakan surah makiyah yang terdiri dari 93 ayat Surah An-Nahal terdapat di dalam jus yang ke-19 dengan urutan surah ke-27 Surah ini dinamakan An-Nahal yang berarti semut Adalah disebabkan karena di dalam terdapat kisah seekor semut Yang menyuruh semut-semut lain untuk masuk ke dalam sarang Agar tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman AS Dan Nabi Sulaiman AS tersenyum mendengar perkataan semut tersebut Kisah tersebut terdapat di dalam ayat 18 dan 19 yang artinya Hingga ketika mereka sampai di lembah semut Berkatalah seekor semut Wahai semut-semut Masuklah ke dalam sarang-sarangmu Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya Sedangkan mereka tidak menyadari Maka dia Sulaiman Tersenyum lalu tertawa Karena mendengar perkataan semut itu Dan dia berdoa Ya Tuhanku Anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh Quran Surah An-Namal ayat 18 sampai dengan 19 Surah Al-Angkabut Surah Al-Angkabut termasuk Surah Makiah yang terdiri dari 69 ayat Surah ini terdapat di dalam Juz ke-20 dan urutan Surah ke-29 Dinamakan Surah Al-Angkabut Yang berarti laba-laba Adalah disebabkan karena Allah SWT Telah menyerupakan orang-orang yang telah menjadikan berhala-berhala Dan benda-benda lainnya sebagai Tuhan Dengan perumpamaan laba-laba yang telah membangun rumah yang rapuh dan hina Allah SWT berfirman Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Adalah seperti laba-laba yang membuat rumah Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba Sekiranya mereka mengetahui Quran Surah Al-Angkabut ayat 41 Al-Fil Surah Al-Fil merupakan Surah Makiah yang terdiri dari 5 ayat Surah ini terdapat di dalam Juz ke-30 dan menempati urutan Surah ke-105 Dinamakan Al-Fil yang berarti gajah Adalah disebabkan karena Surah ini diawali dengan menyebutkan kisah pasukan gajah Allah SWT berfirman yang artinya Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah Quran Surah Al-Fil ayat 1 Kisah itu adalah tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha Al-Habshi Dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah Namun dihalangi oleh Allah SWT melalui burung ababil Itulah hewan-hewan yang dijadikan nama Surah agar kita dapat mengambil hikmah darinya Selain hewan-hewan tersebut Terdapat pula hewan-hewan lain yang Allah kisahkan dalam Al-Quran Allah mengisahkan hewan-hewan dalam Al-Quran sebagai pengetahuan Dan juga perumpamaan agar manusia dapat mengambil pelajaran darinya Semoga pengetahuan ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Bahwa Allah dapat membuat perumpamaan bahkan dari seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu Wa'ulahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!